Kala orang-orang kuno, anak-anaknya kala mandi selalu dilakukan dengan wuhum. Wuhum adalah memukul-mukul kepala bun-bunan itu dengan tepukan-tepukan. Kalau orang tua itu ditanya, kenapa demikian? Jawabnya cuma satu, untuk mu cnc. Jadi ini biasa dilakukan juga oleh pinisopo, yaitu kalau minum pakai kendi, maka dia akan mengheksagonal air, karena air itu tidak ditaruh di gelas, tetapi dijatuhkan, sehingga terjagilah heksagonal. Dan heksagonal itu sangat baik untuk mengikat melekul-melekul atom-atom yang ada di air untuk kekuatan dan kesehatan tubuh. Terima kasih telah menonton! Kita punya beberapa hal, maksudnya kita ngobrol-ngobrol sedikit, ternyata ada koronasi air. Ayo, monggo ngayogi. Beberapa hal sedikit, kita berbagi informasi dan cerita-cerita tentang air, khususnya mata air peradakan dunia. Nunggo ngayogi. Baik, rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga teman-teman Haji Rosso dari Tuban, terima kasih. Ya, kami hanya mengambil air mengubah segalanya. Itu yang akan kami bedah. Air mengubah segalanya. Jadi, memang dalam hidup ini kita terlahirkan pun juga dibutuhkan lewat air. Maka, kami ambil tema air mengubah segalanya. Apa sebenarnya air itu? Air itu bermacam-macam. Dan menurut WHO, itu ada standar. Air minum, air mandi, air untuk cuci-cuci, air sungai. Dan sumber air bisa dari air hujan, bisa juga dari air sumber tanah, demikian juga air itu pun bisa juga bersumber dari punden-punden situs yang digerak mulai timpun dulu, mungkin berada di bawah cangih-canggih. Hal-hal ini sangat menduga kami di dalam sebuah peradaran. Jadi, air menubah segalanya. Nah, lebih. Jadi, ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-ku yang muda-muda bahwa air menubah segalanya. Lanjut. Ya, sesuai standar WHO, air jenis, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan diperbukulkan untuk ekologi. Dan hari-hari ini, yang menulis tentang air, itu hanya profesor dari Jepang, sementara yang saya dapatkan, yaitu Masoro Emuto. Mereka mengutarakan sampai dengan memutuk kristal-kristal air tersebut. Jadi, alangkah kerdilnya kalau kita sebagai anak bangsa yang punya peradaban yang sangat tinggi, tidak bisa mengilmiahkan atau membedah tentang materi-materi ini. Lanjut. Seperti saya mengutarakan bahwa materi air, ada air hujan, ada air permukaan, itu sungai, lawa, kelada, danau, dan air tanah. Hari ini pemerintah juga menggalakkan di PAM, tapi rata-rata kadang-kadang kedalamannya tidak sampai 200 meter, sehingga air itu patut dicurigain, bocoran-bocoran air dari kiri kanannya rumah. Lanjut. Sifat air mengalir dari tempat yang tinggi, terendah. Sifat air juga selalu menyesuaikan dengan tempat dan wadahnya. Sifat air memberikan kehidupan dan mendatangkan bahaya. Itu seringkali kita dapatkan karena semuanya juga ulah manusia. Air juga mampu meresap melalui celah-celah kecil. Jadi kejadian, beberapa kejadian, rumah, lonsor, di pinggir sungai, karena kadang-kadang kita tidak memikirkan celah-celah kecil ini yang dilewati air. Dan itu pun kesalahan manusia, bukan kesalahan airnya. Lanjut. Air dapat berpengaruh secara langsung terhadap kesehatan sebagai penyebar mikroba, potogen, salam penyakit, hingga menurunkan kesejahteraan masyarakat. Jadi air sangat besar fungsinya untuk kehidupan-kehidupan kita. Sehingga bagaimana air yang layak untuk dikonsumsi, air yang layak untuk mandi, dan air yang layak untuk juju-juju. Lanjut. Namun air dapat memberikan pengaruh yang baik apabila air tersebut dikelola dengan bersih dan sehat. Jadi hari-hari ini kita banyak minum air yang sudah di-RO termasuk air dari merek beberapa merek milik Kijamek, milik Santri, Cleo, itu semuanya air-RO. Nah, agar menuju kebersihan untuk layak minum. Lanjut. Iya, kandungan-kandungan selat air tidak teru, tidak mengandung zat beracun, zat kimia atau batin tertentu, namun di dalam air jangan lupa masih terkandung yang namanya racun. yang arsenik. Tidak berbau, tidak berwarna, tidak berminyak, tidak berasa, dan pH air untuk tubuh 6,5-8,5. Ini sesuai standar EPA. Lanjut. Iya. Pembaru air terhadap anak, pertumbuhan fisik, pertumbuhan otak, saya pilih. Memberikan oksigen ke seluruh tubuh, melapisi otak, sum-sum, tulang belakang, mengatur tubuh, menjaga tetanang darah, membuat mineral dan nutrisi. Nah, bundan, di posisi ini, kalah orang-orang kuno, anak-anaknya kalah mandi, selalu dilakukan dengan buhuk. Buhuk adalah memukul-mukul kepala bundunan itu dengan tepukan-tepukan. Kalau orang tua itu ditanya, kenapa demikian? Jawabannya cuma satu. Untuk mu cnc. Hanya itu. Ya, dipuk-puk. Ini kan rumus yang sangat-sangat langkah. Sebelum modern, dunia baru menemukan, pini semua kita itu sudah menemukan. lawu maksud dipuk-puk meneru. Untuk ece encer. Nah, hal-hal yang demikian ini yang perlu kita bedah gitu. Bahwa kita ini bangsa yang besar, bangsa yang punya peradaban tinggi, yang sudah memiliki rumus. Ini yang nantinya kami berharap kepada mahasiswa, teman-teman pendidikan, untuk kita bertindak di membedah ini. Menjadi ilmiah. Jangan sampai kita mengambil belajar memperoleh dari dunia barat. Mandi di pokok diwowong, dunia barat sudah membedah hari-hari ini adalah mempergunakan otak tenang. Yang namanya kiret. Kekuatan ini dipakai oleh dunia barat hari-hari ini untuk berkomunikasi secara batin ini. Lanjut. dikirkan mengapa kok anak-anak yang diwowong sejak awal. Karena 80% di otak itu masih berisi cairan. Cairan ini belum begitu masak sehingga dibutuhkan bagi kita untuk memberikan motivasi yang baik. Jadi dokter kami memberitahu kami tolong mulai anak-anak jangan banyak disentak. Mulai anak-anak jangan diberikan reaksi kata-kata yang kasar. Karena dalam tubuh kita dalam tubuh anak juga 80% itu berisi air. Sehingga materi itu akan meningkat memori memorinya apa yang dikerjakan oleh orang-orang tua. Hari ini di Jawa ada istilah kacang orang ninggal pelajaran. Ini persoalannya sama. Bahwasannya kita akan melihat perilaku orang tua kita ini dari tingkah kita hari ini. Disinilah kita menyelesaikan sebuah karma. Bukan karma hidup kita tetapi ada sebuah karma-karma dari pendahulu-pandahulu kita. kalau ada selalu dititipkan. Kalau ada hutang pihutan mohon ditakdir kepada keluarganya. Nah keluarganya sudah meninggal. Tinggal kita yang ada. Nah kita sendiri tidak tahu hutangnya berapa. Nah sekarang ini kita menyelesaikan karma dengan bersodak ini sebuah kekuatan-kekuatan yang harus kita boleh kita alirkan dalam tubuh ini. Lanjut. Ya bagaimana caranya kita memberikan materi air memotivasi air kita memberi doa pada air ini banyak dilakukan para yai dan sebagainya kalau anaknya sumyang dipak peyai selalu air putih diberi doa doa dan jangan lupa setiap kali kita membawa atau ingin minum berilah dia dengan kata-kata yang baik perlakuan yang baik dalam lagu yang berfrekuensi 420 HS vertikal air akan berubah bentuk menjadi hexagonal jadi ini biasa dilakukan juga oleh pinisopo yaitu kalau minum pakai tendi maka dia akan mengheksagonal air karena air itu tidak ditaruh di gelas tetapi dijatuhkan sehingga terjangkilah hexagonal dan hexagonal itu sangat baik untuk mengikat melepul atom-atom yang ada di air untuk kekuatan dan kesehatan tubuh partikel air akan juga mengikat O2 lebih berenjajin karena ini dibutuhkan otak detok tubuh lebih bagus dan mempercepat penyembuhannya namun air yang bagaimana yang harus kita pakai ini nanti perlu kita diskusikan bersama kita jabarkan bersama lanjut nah sejauh ini hanya orang Jepang Masaru Emoto ini yang punya beberapa buku tentang materi air silahkan akses di internet tentang materi air ini Masaru Emoto ini sudah mengadakan setiap tanggal 27 jam 5 pagi untuk ada meditasi air dan beliau sudah mengadakan penelitian bagaimana satu sumber air ditaruh di 12 dari satu materi dan diberikan perlakuan yang berbeda satu diberikan perlakuan kasih yang satu diberikan perlakuan yang agak ganas maka air yang diperlakukan oleh kasih dia akan bertahan lebih bagus dan air yang diberikan materi kasar maka dia akan menimbulkan dampak pada air itu mudah berbau mudah basin dan lain sebagainya sehingga kadangkala kalau orang jawab dulu minum dari air sumur direbus pasti kalau tambah lama di tempat air itu akan ada kerak putih kerak kaburnya yang kedua bila tidak diminum dalam jangka dua minggu kadangkala mengatakan banyu kok banger karena di dalamnya banyak hama-hama dan materi air itu yang mati lepong jawab ngomong tadi batang nah hal inilah yang kadangkala tidak pernah diberikan sehingga hari ini dimula proses-proses air selain dipilter di LO lanjut susu iya nah ini kaitannya dengan peradaban di jawa kalau dulu kita mau minum gitu air itu pasti dimasukkan ke gentong dulu kenapa karena karena di dalam air itu banyak mulut-mukul banyak seporah air sehingga harus ada lumut lumut yang ada di dalam gentong dia akan memakan seporah air dari gentong itu diambil dan baru dimasukkan ke dalam kendi ditaruh di pelataran rumah mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 7 pagi gunanya untuk menyerap ultraviolet pori-porinya dan yang kecua untuk menyerap embun pagi dan jangan lupa tadi saya utarakan di wung nah ini kalau wung ini gambarnya wungan maksudnya itu di wung mandi di kebyok mandi gejokan juga jangan lupa tempatnya pak lok ini rola biasanya untuk kalau anak kampung itu bilang ayo jub-juban itu ya ayo jub-juban ciblungan jub-juban dan ciblungan jub-juban dulu kalau sudah dalam air baru ciblon ciblon itu sendiri menimbulkan riak gelombang yang mana itu dibutuhkan oleh manusia dan kota malam ada sesuatu yang sangat disakralkan yaitu pertemuan dua aliran air sumber berantas dan bango tempatnya itu di mergosono gadang itu kalau malam jumat biasanya orang banyak mandi namanya tempur ya tempuran nah hal ini kadangkala tidak dijabarkan selalu nanti kalau kita mandi begitu selalu dianggap mistis tetapi yang kita butuhkan adalah energi itu uang jenjunan kali job saja sudah beri contoh kenapa kita tidak gitu marilah kita ilmiahkan semuanya ini agar otak-otak kita tidak lagi menuju kepada mistis anak-anak kita kita perlu kita berikan pelajaran-pelajaran yang demikian nah selain itu masih juga banyak materi hari-hari ini kita kalau mandi selalu pakai di jedingan kamar mandi nah kalau orang kuno mandinya mesti pada jarak jauh terus mandinya di pancuran gelojokan nah kita sudah tidak pakai gelojokan orang barat mengadopsi kalau kita mandi di hotel selalu pakai shower alangkah anehnya bangsa ini milik kita yang cukup besar milik kita yang cukup berbobo tapi kadang-kadang tidak pernah selalu dikelenehkan selalu diwitoskan pada hal-hal yang negatif kelenek kalau positif bagus tetapi pikiran kelenek selalu menuju ke negatif ini yang harapan saya ayolah kita belajar bersama saya juga masih belajar saya juga masih mencari dan ini semuanya butuh diilmiahkan oleh sebab itu banyak ini sepul nantinya juga bisa berdialog dengan beliau beliau karena beliau beliau sobonya itu sumber sobonya materi-materi air mandinya juga begitu nah kalau ada beringin besar itu dibakarin lupa tatanya angker bukan karena disitu mantan anggungan materinya cukup bagus tentang air itu sementara dari kami nanti kalau ada kurangnya kita bisa bahas setelah pari cawa mantep matur matur yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua luar biasa saya jadi kaget ya wah biaya ternyata banyak hal ya mas 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 pandang air itu sebagian hal yang mas ada nilai-nilai skrip pada keyakinan pada spiritual dan juga ada kemanfaatannya memang apa-apa namanya kalau kita ngomong terlihat dari sisi kemanfaatan air kemudian karakteristik air yang bisa berubah sesuai dengan bentuknya namun juga bisa memberikan kehidupan kita semua yang terima terima terima